Halo teman-teman, selamat datang kembali di halaman saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Soundcard V-Ringer Euporia UM2, seperti yang pernah saya janjikan pada video sebelumnya. Buat teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal tentang Soundcard, saya coba jelaskan sedikit sesuai yang saya tahu. Soundcard atau Audio Interface adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, Soundcard hanya sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang, Soundcard adalah perangkat wajib di setiap komputer. Jenis Soundcard pun ada tiga. Ada Soundcard Onboard atau Soundcard Internal, yaitu Soundcard yang menempel langsung pada motherboard, komputer, yang sudah kita dapatkan saat membeli perangkat komputer atau laptop. Lalu Soundcard Offboard, yaitu Soundcard yang pemasangannya di slot PCI pada motherboard. Bentuknya kira-kira seperti ini. Untuk Soundcard ini, kita harus pasang sendiri sebagai perangkat tambahan pada komputer. Dan ini harganya lumayan murah, sekitar Rp100-Rp200.000. Lalu Soundcard External adalah Soundcard yang penggunaannya disambungkan ke komputer melalui port eksternal USB. Dan Soundcard Behringer Euporia UM2 yang akan saya bahas ini adalah jenis Soundcard eksternal. Soundcard Behringer UM2 ini dijual dengan harga sekitar Rp700-Rp800 ribuan di toko online. Bahan dari bodi Soundcard Behringer UM2 ini adalah plastik. Memiliki ukuran panjang sekitar 12 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 4,5 cm. Untuk beratnya pun, Soundcard ini lumayan ringan. Hanya sekitar 400 gram saja. Sehingga Soundcard ini bisa dengan mudah dibawa kemana-mana. Saat kita membeli baru Soundcard atau audio interface ini, inilah yang kita dapatkan di dalam boxnya. Ini unit dari Soundcard Behringer Euporia UM2. Lalu kita dapat kabel khusus untuk menghubungkan Soundcard ini ke komputer atau laptop. Dengan ujung kabel port USB standar di salah satu sisi-nya. Dan sisi di ujung lainnya berbentuk port USB printer seperti ini. Lalu ada kartu garansi. Ada buku manual untuk panduan cara instalasi Soundcard-nya. Dan juga dapat CD driver untuk Soundcard-nya. Namun, sepertinya CD driver ini hanya bonus dari penjual tempat saya membeli saja. Dan tidak semua penjual di toko lain menyediakan CD driver ini. Karena untuk driver-nya sendiri, Soundcard ini biasanya menggunakan driver dari ICO4AL yang bisa teman-teman download sendiri di website ICO4AL-nya. Tapi saya sendiri tidak menggunakan ICO4AL. Saya pakai driver yang sudah saya dapat dari pembeliannya. Karena saat saya coba pakai ICO4AL, suaranya tidak keluar. Entah salah dari saya membeli driver atau salah instalasinya, saya kurang tahu. Untuk teman-teman yang mungkin kesulitan menemukan driver-nya, bisa komen di kolom komentar. Atau bisa DM di Instagram saya. Nanti akan saya kasih driver yang saya pakai. Untuk panel bagian depan pada Soundcard Behringer UM2 ini, terdapat 3 lubang audio interface dan 1 tombol direct untuk monitor. Soundcard Behringer UM2 mempunyai 2 lubang input channel. Ini adalah input channel 1, dan ini input channel 2-nya. Fungsi dari lubang input ini adalah untuk menghubungkan alat instrumen seperti mikrofon, gitar, bass, atau alat instrumen lain yang dihubungkan dengan menggunakan jack XLR. Atau jack AKI 6,5mm seperti ini. Lalu untuk input channel 2 juga sama fungsinya. Namun pada channel 2 ini, hanya bisa menggunakan jack AKI 6,5mm saja untuk koneksi instrumennya. Lalu untuk lubang yang ketiga ini adalah lubang monitor suara output dari Soundcard ini. Kita bisa menghubungkan headset atau headphone untuk mendengarkan suara input instrumennya, dengan tipe lubang jacknya 6,5mm. Kalau teman-teman menggunakan headset yang jacknya 3,5mm seperti ini, maka teman-teman harus memakai jack konektor 3,5mm to 6,5mm seperti ini. Lalu ini adalah tombok direct monitor. Berfungsi untuk memonitor langsung suara hasil rekaman sebelum diproses ke dalam komputer, sehingga mengurangi delay atau suara yang terdengar telat. Dan ini adalah lampu kecil. Ini adalah lampu indikator dari channel 1. Dan ini indikator channel 2. Gunanya untuk mengontrol suara clipping atau peak. Jika lampu indikator ini berwarna merah saat kita membunyikan suara instrumen yang terhubung pada Soundcard, berarti level instrumen terlalu besar. Baiknya, level instrumen diturunkan. Sinyal klip yang baik harus berwarna hijau. Soundcard Phringer Uporia UM2 ini juga sudah dilengkapi preamp, atau penguat sinyal audio per channel di soundcard-nya. Knop kontrolnya ada di bagian atas soundcard ini. Yang paling kiri ini adalah knob level gain untuk channel 1. Bagian tengah ini knob level gain channel 2. Dan yang paling kanan ini adalah level output suara pada speaker atau headphone, yang telah dihubungkan pada soundcard. Lalu pada bagian belakang, pada soundcard ini, terdapat dua lubang jack RCA, R, dan L pada sebelah kirinya. Ini berfungsi sebagai lubang output dari soundcard ke speaker aktif, yang dihubungkan menggunakan jack RCA seperti ini. Untuk level outputnya, sudah jadi satu pada knob level yang sebelah kanan ini. Jadi, pada soundcard Phringer UM2 ini, terdapat dua jalur output untuk pengeluaran suaranya. Yang di depan ini, jalur output untuk headphone. Sedangkan yang di belakang ini, jalur output untuk speaker. Dan level knob kontrolnya menjadi satu di sini, tidak sendiri-sendiri. Lalu bagian tengah, ada lubang port printer USB, yang berfungsi untuk menghubungkan soundcard ke laptop atau komputer. Sekaligus, nantinya akan berfungsi sebagai power dari soundcard ini. Lalu yang paling kanan ini adalah tombol phantom power 48V. Kalau teman-teman menggunakan mic condenser seperti ini, maka teman-teman harus mengaktifkan tombol phantom power ini sebagai power tambahan. Karena pada mic condenser, dibutuhkan daya lebih agar kinerja suara yang ditangkap semakin baik dan optimal. Namun jika teman-teman menggunakan mic biasa atau mic dynamic, maka teman-teman tidak perlu mengaktifkan phantom power ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, phantom power ini hanya berfungsi pada input channel 1 saja, tidak berpengaruh pada channel 2. Karena input channel 2 hanya dikhususkan untuk input instrumen saja, seperti gitar, bass, keyboard, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai fungsi dan fitur-fitur yang ada pada soundcard Behringer Geoporia UM2. Jika teman-teman menggunakan soundcard Behringer UM2 ini untuk keperluan recording, saya sarankan teman-teman untuk lebih mengutamakan menggunakan channel 1. Apabila teman-teman merekam instrumennya per track atau secara bergantian untuk mendapatkan hasil suara yang lebih baik dan maksimal. Terutama untuk merekam suara vokal, teman-teman wajib menggunakan channel 1. Dan saya sarankan gunakan jack XLR untuk konektor inputnya, agar suara lebih stabil. Namun jika teman-teman ingin merekam instrumen secara bersamaan, menggunakan dua channel sekaligus, misalkan rekord lagu menggunakan gitar dan vokal, maka channel 2 bisa digunakan sebagai input untuk gitar, dan mikro pun ke channel 1. Sekarang saya coba tunjukkan cara instalasi dari soundcard ini. Langkah pertama, teman-teman jangan langsung colokkan dulu kabel soundcardnya ke komputer. Install dulu driver dari soundcard Behringer UM2-nya. Nanti pada pertengahan saat menginstall, akan ada perintah seperti ini. Itu perintahnya disuruh menghubungkan soundcard pada komputer. Baru teman-teman hubungkan kabel soundcardnya ke komputer. Setelah berhasil install, biasanya akan disuruh restart komputer, dan teman-teman restart komputernya. Setelah restart, teman-teman klik kanan logo speaker di pojok kanan bawah ini. Lalu pilih sound, klik playback. Disini ada settingan speaker outputnya. Karena kita pakai soundcard Behringer untuk output suaranya, maka kita klik yang atas ini, Behringer USB. Dan, kalau sudah centang hijau ini, berarti output soundcard ini sudah aktif. Kalau misalnya belum centang hijau, teman-teman klik kanan saja, lalu pilih enable. Kalau sudah, pindah ke sebelahnya. Kolom recording. Ini untuk settingan input suaranya. Teman-teman pilih yang atas juga, Behringer USB. Jika belum centang hijau, klik kanan saja, lalu pilih enable. Sekarang kita tes suaranya. Apakah sudah keluar? Saya akan coba hubungkan microphone pada channel 1. Cik. Cik. Tess. Tess. Cik. Sado. Ya, ini sudah aktif ya teman-teman. Berarti sekarang input dan output suara pada komputer yang saya pakai ini. Dari soundcard Behringer UM2. Jadi soundcard internal yang dari komputer atau laptop teman-teman yang ini, sudah tidak berfungsi lagi. Semua kontrol suaranya diatur dari soundcard Behringer ini. Oke teman-teman, sepertinya video pembahasan tentang soundcard Behringer UM2 ini, harus saya buatkan paduanya. Biar tidak terlalu panjang durasinya, dan juga biar tidak terlalu membosankan. Untuk video berikutnya, nanti kita akan coba pakai soundcard ini pada aplikasi DAW QBase 5. Bagaimana cara settingnya dan cara recording paling dasar menggunakan aplikasi QBase 5. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian saya kali ini. Terima kasih teman-teman, sudah meluangkan waktu untuk mau terjebak di halaman saya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman sekarang. Terima kasih.